Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia seringkali lebih ke business to business, sekarang akan ditingkatkan di level government to government atau G2G. Oleh karena itu, setelah persiapan sekian lama, hari ini kita menandatangani dengan berbagai program konkret yang tentunya tadi sudah kami sampaikan. Menurut kami 50 juta, wasmerda pangan juga menjadi sebuah catatan selama COVID-19 sebagai ekonomi yang harus dijaga kedaulatan. Jawa Barat masih banyak impor sapi misalkan ya, sehingga kami ingin belajar dari Jawa Timur yang kebetulan balai dunia, Balai Besar Inseminasi Buatan ada di Singosari yang tentunya bisa menjadi tempat kami belajar. Juga halal industri yang begitu besar, juga rumah potong kewawannya tentunya kita lihat di Jawa Timur masukkan di konsepkan dengan baik. Kemudian kami punya kekuatan di sektor industri manufaktur di mana memang industri mobil karena ekosistem IKM-nya sudah sangat terbentuk sehingga kuat dengan visi mobil atau kendaraan listrik. Tapi saya dengar tadi ada sumber mineral yang bisa jadi alternatif tentunya kita bisa kerjasama. Jadi merakit mobilnya di Jawa Barat tapi sumber baterai listriknya bisa di Jawa Timur. Karena kita tahu kendaraan listrik ini mahal kebaikannya Bu. Sampai ada cerita orang beli mobil Tesla pas ada masalah saya kata harus beli hampir dua per tiga harga mobil. Setelah takkan satu protesnya. Kemudian mudah-mudahan dengan sirik teknologi kita bisa memperlihatkan sesuai pesan presiden. Pesan presiden itu tiga. Satu hilirisasi industri makanya tadi mineralnya jangan dijual mentah tapi di hilirisasi di Jawa Timur. Kedua ekonomi hijau dan ketiga ekonomi digital. Nah ini tiga pesan nasional yang akan kita kerjasamakan. Kalau digabungkan 50 juta penduduk Jawa Barat dan 40 juta penduduk Jawa Timur itu sudah lebih dari 30 persen kekuatan ekonomi nasional. Nah saya kira itu yang terjadi di situasi siang ini. Mudah-mudahan membawa manfaat keberkahan bagi ekonomi terdua belah. Saya kira itu. Terima kasih. Begini, saya ini berharap Jawa Barat, Jawa Timur kita bersama-sama menjadi bagian dari penopang sewaspada daging. Yang tadi saya sampaikan kepada pesan insaminasi tuatan di Singosari. Sesuai sebagian dari kawan-kawan pernah ikut saya kesana karena tiga kali kita kesana. Ini potensi yang luar biasa. Jawa Barat punya potensi yang luar biasa. SDM-nya banyak. Kualitatif peternakan juga sudah menjadi bagian dari kultur masyarakat Jawa Barat. Bagaimana meningkatkan produktivitas dari apa yang bisa disupport oleh badan besar insaminasi tuatan. Tidak sekedar kita melakukan budidaya sapinya tetapi juga RPH halalnya. Ini menjadi penting karena RPH halal itu selama ini kita impor daging termasuk sebagian besar dari Timur Tengah dan sebagian besar juga dari Malaysia dan Brunei. Itu disupport dari Brazil, dari Australia dan New Zealand. Karena memang mereka sudah menyiapkan RPH halal dengan sangat indis, sangat advance, sangat modern. Kita rasanya punya kemampuan untuk itu. Jadi kalau ini ditopang Jawa Timur, Jawa Barat, sama-sama kita bergerak. Rasanya tidak sekedar kita bisa swasta mendadap yang ingin. Tapi kita juga bisa meliapkan rakyat halal. Yang tadi saya juga sampaikan adalah untuk industri fashion muslim dunia. Kita ini luar biasa. Garmen-nya ini ada di Jawa Barat. Desainer desainnya Jawa Barat punya banyak, tapi Jawa Timur juga punya banyak. Jawa Barat punya border, Jawa Timur juga border-nya banyak. Jawa Barat punya tenun, Jawa Timur juga tenun-nya banyak. Artinya bahwa desainer-desainer diantara yang ada di Jawa Timur dan Jawa Barat sebenarnya bisa membangun sirecas yang luar biasa. Garmen-nya ada di Jawa Barat, tapi pikiran-pikiran kreatif inovatif dari seluruh desainer ini kan luar biasa. Market-nya juga luar biasa. Kemudian otomotif, sekarang trend-nya kan mobil, listrik. Saya tadi menyampaikan bahwa dolomit, ini rupanya dari update lab yang sedang dilakukan di beberapa negara, ini baru rupanya memiliki efektifitas yang jauh lebih bagus daripada nickel. Kita menunggu hasilnya, sebenarnya kita menyiapkan juirisasinya. Jadi kalau misalnya otomotifnya dibangun di Jawa Barat, kemudian kita menyiapkan baterainya yang berbasis dolomit, ini dari Jawa Timur. Saya rasa semua akan memberikan kesalingan, saling memuatkan, saling menguntungkan, dan saling memberikan nilai tambah. Saya rasa begitu teman-teman. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.